Erayani alias Anaf Arafif dituntut 8 tahun penjara oleh caksa penuntut umum. Erayani didakwa soal penipuan gelar akademik dan profesi dokter dalam pernikahan sesama jenis yang dilakukannya. Atas tuntutan tersebut, Erayani berencana akan mengajukan pembelaan atau pledoi. Pembelaan Erayani itu nantinya akan disampaikan oleh tim kuasa hukum terdakwa melalui persidangan. Mirna Novita selaku kuasa hukum Erayani mengatakan tuntutan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan. Menurutnya, kasus itu terkait kode etik gelar akademis bukan kriminal murni sehingga tidak sepadan dengan hukuman. Oleh karenanya, Erayani akan mengajukan nota pembelaan kepada majelis hakim. Pada sidang sebelumnya, Erayani pelaku pernikahan sesama jenis dituntut 8 tahun pidana penjara. Tuntutan tersebut berdasarkan perkara penipuan gelar akademik dan profesi dokter. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa terdakwa Erayani terbukti melakukan tindak pidana murni. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!